Ya oke, di video ini saya akan menginstall webmin di Debian 9 Sebelum itu saya cek dulu untuk konfigurasi adapter 1 ya Disini adapter 1 saya bridge ke interface wireless ya Yang adapter 2 ini saya gunakan ke virtual focus only ya Nah untuk adapter 1 ini saya fungsikan sebagai koneksi ke internet Lalu yang adapter kedua ini saya fungsikan sebagai koneksi ke klien ya Oke, nah setelah itu saya akan login dulu ke server saya Menggunakan root ya Disini saya menggunakan sistem operasi linux debian 9 Yang belum saya konfigurasi atau install aplikasi apapun Jadi masih fresh ya Setelah itu saya akan melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu ya Disini kita coba menggunakan ifconfig Nah ini belum bisa Ifconfig ya Ifconfig Nah ini belum bisa Kita coba pakai IPA Nah disini ada 3 interface Ya dua ya Satunya untuk local Duanya untuk adapter 1 Tiga nya untuk adapter 2 Nah disini sudah bisa Koneksi internet Karena disini Sudah mendapatkan IP Kita coba ya Oke disini sudah bisa Koneksi ke internet Nah disini Sebelumnya saya sudah melakukan Atau menambahkan repository lokal ke Ke linux debian 9 ini ya Tentu saja menggunakan repository lokal debian 9 Nah disini saya menggunakan repository dari data utama Di jam segini Repo ini masih on ya Saya exit Kita coba APT update dulu ya Oke disini masih bisa ya Untuk update Nah Kita Atau saya Akan menginstall NetTools dulu ya Agar Ifconfig bisa berjalannya Akan saya install If Bukan maaf Akan saya install NetTools ya APT get install NetTools NetStrip Atau Minus Tools Enter Nah disini Kita coba Pake ifconfig Nah disini sudah bisa Tetapi ini masih satu ya Jadi interface nya cuma Adapter satu Yang konek ke internet Disini saya akan melakukan konfigurasi IP Adapter 2 Dengan cara nano ETC Network Interface Oke Nah disini Masih Ada Satu ya Nah saya kembali dulu Untuk mengetahui nama interface Dari adapter 2 Kita bisa ketikan perintah IP A Lalu enter Nah disini Adapter 2 Menggunakan Nama interface ENP0S8 Yang adapter 1 itu ENP0S3 Jadi Kita Tambahkan yang adapter 2 Menggunakan interface ENP0S8 Begitu Nah disini Akan saya copy dulu ya CTRL 6 Lalu Keatas Lalu Saya CTRLK O O Lagi Nah disini Saya ganti menjadi 8 8 ya Jadi ENP0S8 Lalu untuk DHCP ini Saya akan Jadikan static Agar IP nya Tidak Berubah-ubah Maaf Nah Untuk IP nya Saya buat 172 16 15 15 15 Slash 26 Ini Host nya Lalu Simpan CTRLK Ya Enter Nah disini Kita coba If config lagi Nah ini masih belum ya Untuk mengaktifkan Yang ENP0S8 Tadi Ketikkan Perintah If up Nama interface nya Tadi ENP0S8 Nanti Lalu Cek lagi Menggunakan If config Nah disini Sudah Terlihat Adapter 2 Tadi ya Yang sudah Kita set Atau saya set Ke IP 172 Titik 16 Titik 15 Titik 15 Oke Selanjutnya Saya akan Menginstall SCC Jadi ini sudah Bisa koneksi Jadi ini sudah Bisa koneksi Ke internet Dan juga Saya sudah Menambahkan Repository Lokal APT APT Minget Install Open SCC Open SCC Main Server Bentar Y Di sini Di sini Masih Menggunakan Link Dari FTP Di sini Kita Di sini selamat menikmati maaf kayak enggak bisa ya Coba kita pingin lagi ke Google bisa deh ulang ya oke di sini sudah bisa ya jadi tadi error oke SDC nya sudah berjalan ya nah pada saat ini jadi kita bisa mendownload aplikasi webmin secara langsung di website resminya ya webmin.com di sini kita bisa pilih unique tar ya ini kita bisa copy yang ini tapi kita menggunakan asli saya kalau kita copy jadi kalau bukan server asli gini kita bisa tuliskan secara manual nah bisa menggunakan tar.gizet atau yang debian package bisa digunakan ke debian maupun ubuntu jadi untuk mendownload di servernya langsung bisa menggunakan perintah widget ya ataupun bisa juga menggunakan ini ini begini ya jadi akan saya upload untuk file webmin nya kalau sudah kita download ya kalau kita download offline lalu kita akan upload ke server di sini kita menggunakan sudah menginstal SDC ya jadi menggunakan sftp nah disini kita bisa menggunakan nftv client menggunakan file zila maupun win scp ya nah disini kita buat situs baru protokolnya pilih sftp untuk mesinnya ini ini kita masukkan ip dari adapter 2 tadi ya yang telah kita setting 172 titik 16 titik 15 titik 15 nah sebelum itu sebelum kita connect ya kita setting dulu untuk ip laptop saya laptop kita disini 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 masih menggunakan ip 192 168 56 101 ini pasti tidak akan connect ke server karena di server ini menggunakan ip 172 titik 16 titik 15 titik 15 nah jadi saya perlu menyetingnya static klik di laptop saya jadi ini 172 titik 16 titik 15 nah ini untuk yang terakhir ini bisa selain dari 15 jadi satu segmen dengan server ya ya pastikan tidak 15 jadi untuk 15 nya digunakan ke gateway 172 titik 16 titik 15 titik 15 untuk gateway nya ini ini adalah ip dari server atau dpn9 kita lalu oke 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 nah kita lihat disini sudah berganti ip nya kalau ingin lebih jelasnya sudah terkonek atau belum bisa menggunakan cmd ya disini ping bisa kita lihat dulu ya ip config dulu disini ini adalah wifi nya nah disini adalah virtual focus only disini sudah berganti yang telah kita setting static tadi lalu kita coba ping dulu ya kita coba ping ke 172 titik 16 titik 15 titik 15 nah disini sudah terkoneksi ya ke server jadi kita bisa ini kita bisa login ke sftp nya server kita disini kita gunakan nama pengguna biasa ya lalu masukkan password nya setelah itu menghubungkan ini disini kita lihat ini kita oke nah disini sudah ada ke directory dari awansid di home awansid disini kita ke directory dulu awansid ya home sudah berubah ya di ls ini disini sama ya untuk base history ini sama oke jadi disini kita bisa kita bisa upload dari file lokal kita disini lokal ke server kita disini yang kanan nah disini ada webmin yang sudah saya download ataupun bisa mendownloadnya secara langsung dari server ya dengan catatan server ini sudah terkoneksi dengan internet jadi caranya untuk download webmin dari server langsung bisa menggunakan perintah widget widget lalu url dari webmin ini mana ya tadi nah ini bisa menggunakan unictard.gz ini maupun yang debian package yang .deb ini ya bisa klik kanan lalu saling link ini tapi downloadnya melalui ini ya karena kalau disini copy disini itu gak bisa atau bisa pakai yang ini nah ribet tapi langsung aja ya jadi disini kan sudah saya download untuk file aplikasi webmin jadi tinggal kita seret kesini ataupun bisa kita klik kanan lalu upload jadi dia akan kesini terupload ke server nah ini sudah transfer selesai oke kita coba ke server lagi coba ls min ls aja ya jadi lihat disitu sudah terlihat untuk aplikasi webmin sudah ada di server kita coba pakai la disini sama ya namanya nah setelah itu kita bisa melakukan instalasi langsung ke server ini caranya bisa pakai ini ini yang buat saya sih oke disini caranya cukup pakai ini kita ekstrak dulu menggunakan perintah tar spasi min x min x ekstrak aja sudah bisa min x extract vf lalu nama dari aplikasi yang akan kita bukan webmin nya tadi web min lalu langsung kita tab aja bisa karena cuma satu sih di sini lalu kita enter oke disini sudah berjalan untuk ekstraknya atau unpack nah disini sudah ya sudah ter unpack kita lihat lagi disini ada dua yang satunya tanpa .tar.gz yang satunya ini adalah folder folder nah kita pindah ke folder dari webmin bukan perintah cd change directory webmin enter nah disini sudah berubah ya home awansid lalu webmin 1.900 ini versinya setelah itu kita bisa menjalankan instalasi dengan perintah .setup 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 setelah kita enter dia akan menginstal di directory ini tapi jika kita ingin memindahkan directory tujuannya seperti user local webmin kita bisa menambahkan perintah .setup 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 apa .setup .setup menggunakan login atau username admin enter passwordnya akan saya kosongi Oke Hai Oke kita tunggu Hai nah disini sudah terinstall untuk webmin nya Oke pastikan sudah terkoneksi ya untuk ini ip-nya tadi api 172 tadi Hai habis server mesnya 16.15.15 ini pastikan sudah terkoneksi lalu tap masukkan 172 16.16.15.15 lalu portnya dengan titik 2 lalu 10.000 port defaultnya 10.000 kan Oke enter hai 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 oke bisa Nah di sini tadi default ya admin untuk passwordnya saya kosongin tadi lalu sign in oke nah disini sudah login ke webmin nya begitu kita tunggu loading nya lama ya mungkin ada kendala di anu nya ini refresh ya kok beda gitu harusnya kan biru kok enggak ya ini naik mod nya ada oke sudah ya ini operating system nya debian linux 9 oke betul semua ya ini benar ini dashboard ini di webmin nya ini versi versi webmin nya 1.900 jadi untuk versi terbarunya adalah 1.981 versi terbarunya ini yang versi 1.900 nah disini bisa kita konfigurasi untuk agar webmin nya berjalan pada saat server itu nyala begitu jadi ini pilih yes tadi ke webmin configuration lalu yes ini ini bacanya lalu start at bot eh start bot time start at bot time ini udah ya udah begitu aja sih nah disini kita bisa melakukan instalasi apapun kita bisa install apa jel coba kita ya ya apa udah bisa oh belum bisa ya nah belum bisa ya jadi coba kita install apa jel klik install by webmin oke nah ini harus dipastikan untuk servernya harus terkoneksi dengan internet install oke nah disini ada coba install oke disini dia pakai repository security debian stretch ini sama ftp use debian debian dia pakai ftp ya bukan dari local jadi kita harus matiin dulu sih harusnya reponya biar ke local aja oke disini keinstall complete keinstall complete nah headroom tuh nah ini udah keinstall sih oh yang mana tadi yang ini apa jel oke sudah terinstall coba repress nah sudah terinstall apa jel via webmin ya untuk apa ya tadi biasanya itu port SSL dari versi webmin yang terbaru itu menyalah jadi kita harus mematikannya menggunakan biasa ke sini ke sini ke sini apa ya kalau dari servernya ke webmin lalu di config minis minisurf ya minisurf.com oke udah itu aja ya ini SSL begini ya kayaknya enggak yang port kayaknya port apa gitu udah sih itu aja udah selesai untuk instalasi webmin di linux debian 9 ini menggunakan cara kita download dulu di lokal lalu kita upload ke server nah begitu sih intinya lalu kita install nah disini itu menggunakan format file tar.giz dilihat nah ada juga yang di situs website-nya resmi webmin.com disitu ada file webmin yang tar.giz sama yang alt. yang .dev ini bisa digunakan di debian maupun ubuntu yang ini yang ini ya oh iya jadi disini kita kembali cd oke ini masuk di awans id lihat ini masih kosongnya refresh coba refresh oh ada ya tadi yang kita ekstrak nah disini kita atau saya akan coba untuk download file aplikasi dev dari server nya langsung jadi download dari server nya langsung disini daripada saya nulis mending copy paste ya jadi connect dulu connect dulu ke server nya 172.16.15.15 oke pan expert nah disini harusnya kita login menggunakan user biasa dulu sih lalu ketik perintah su ya untuk ke root nah ini udah root nya oke ini sama ya oke ini sama ya jadi ini connect kesini connect kesini nah aduh salah oke saya akan download webmin versi terbaru yang formatnya .dev ini ke server ini server saya begitu jadi ini kita copy dulu yang ini yang debian package lalu klik kanan salin link masuk ke ssa putih disini kita coba lihat ya disini ada 2 file kita download menggunakan perintah widget lalu widget lalu klik kanan pastinya ini all .dev 0 enter pastikan servernya terkoneksi dengan internet oke nah disitu adalah proses downloadnya kita coba ke ini server server saya server saya menggunakan ftps ftp maksudnya ini kecepatannya itu tergantung internetnya sih lama nanti akan saya skip kalau kelamaan oke oke ya bagi teman-teman yang ingin lihat caranya yang ingin tulisannya ini saya sudah sediakan di blog saya cara install webmin di linux debian atau ubuntu ya oke disini jika menggunakan jika ada error ya error tentang dependensi teman-teman bisa ini install dulu semua ini kita copy aja copy copy langsung pastikan kesini aja ya biar sempat oke kita tunggu ini lama sama banget ya oke seperti itu sih jadi jadi enggak enggak susah untuk install webmin di debian mau debian berapapun itu sama aja ataupun ubuntu karena ubuntu itu turunannya debian sepertinya ini ini adalah server yang kita remote dari SSJ itu lama karena internetnya yang sangat remote jadi akan saya skip untuk proses downloadnya ini selamat menikmati ya oke maaf tadi terpaus karena salah shortcut tadi oke disini sudah terdownload ya 100% ukurannya 27, bukan koma ya 0.35 mega nah disini coba kita lihat untuk di server ya kita perbarui nah disini ada webmin ini all.deb ya nah ini jadi ini tinggal kita install aja kita coba disini disini kita ls ya lihat nah disini ada .deb nah yang satunya ini tadi tadi itu terpaus salah ya jadi saya abu saja saya ulangi tadi ya ls lagi nah disini ada webmin ini .deb oke yang ini cara installnya cukup mudah ya jadi itu tinggal dpkg min i atau min 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 install gitu langsung nama filenya webmin gitu ya namanya yang ini all.deb gitu langsung langsung enter langsung enter aja nah disini untuk menginstall menggunakan versi .deb sama aja jadi lebih simpel yang ini nah untuk username nya itu akan ke root dan kata sandinya akan ke kata sandi root yang telah dibuat pada saat instalasi server begitu oke jadi kalau ini saya install apakah nanti versinya langsung berubah atau akan error kita coba nah disini ada oh harus pakai ini harus min min install install pak install kalau salah install oke tetap sih emang harus harus di itu harus dihapus dulu ini error ya jadi memang error harus dihapus dulu yang debian maksudnya webmin yang ini versi ini harus kita hapus dulu caranya bisa pakai apt atau dbwg apt out remove webmin bukan ya oh emang bukan emang dbwg 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 enggak bisa ya kalau Kalau ini Kalau yang ini gak bisa Caranya gimana Belum tahu Comment kalau tahu Oke Dan itu saja yang bisa saya Apuat di video kali ini Sampai jumpa di video yang lainnya Terima kasih Kayak ini ya Terima kasih